Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada Jumpa lagi di program Pesantren Ramadhan Program yang menjajikan informasi-informasi seputar kegiatan para santri-santri Pesantren Muhammadiyah Informasi apa saja yang ada di Pesantren Ramadhan kali ini? Yuk kita simak informasi berikut ini Intro Informasi pertama datang dari Langkat Sumatera Utara Dalam melaksanakan dakwah di masyarakat pada Ramadan 1445 Hijrah ini Pesantren modern Muhammadiyah Kuala Madu Langkat secara konsisten kembali mengirimkan kadar-kadar terbaik Untuk melaksanakan safari dakwah Ramadan di tengah masyarakat Sumatera Utara Terdapat 15 santri yang ikut melaksanakan kegiatan safari dakwah Ramadan kedua yang tersebar di daerah Tanah Karo Para santri yang terpilih dibekali hafalan Al-Quran dan juga ilmu agama yang baik untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam Kegiatan yang menggandeng pimpinan daerah Muhammadiyah Tanah Karo ini diisi dengan program seperti kajian-kajian oleh para santri terpilih Pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan lain yang bermanfaat Kegiatan ini akan ditempatkan di desa Tiga Pancur, desa Nang Belawan, dan desa Bulan Jahe Bismillah, salah satu program unggulan Pesantren modern Muhammadiyah Kuala Madu Langkat Adalah program dakwah atau praktek dakwah lapangan Dimana santri kita, kita ajak untuk langsung praktek dalam berdakwah Kita adakan itu setiap tahun, Alhamdulillah tahun ini kita adakan di Kabupaten Tanah Karo Di daerah dataran tinggi Sumatera Utara yang mana daerah ini adalah daerah minoritas satunya kaum muslimin Jadi kita harapkan para santri kita itu mampu untuk bisa mempelajari metode-metode berdakwah yang baik Kemudian mengembangkan pengalaman dalam berdakwah Kemudian juga sebagai informasi bahwa tahun ini di Ramadan 1445 Hijriah ini Ada 15 santri dari pesantren kita yang kita kirim kemari di tiga masjid Yang mereka adalah Hafidh dan para penghapal Quran tentunya Serta santri yang memiliki kemampuan dalam metode berdakwah Harapannya ini bisa dikembangkan terus dan menjadi program unggulan Insya Allah di tahun yang akan datang kita akan terus kembangkan sayap Untuk bisa praktek daerah lapangan ke daerah-daerah dan tempat-tempat yang lebih luas lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kegiatan ini merupakan program wajib dan sudah berjalan dua tahun Yang bertujuan untuk mengembangkan skill berdakwah dan bermasyarakat Dengan begitu para santri dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan selama di pesantren Program safari dakwah Ramadan akan berjalan selama satu pekan saat bulan Ramadan Kehadiran santri pesantren Kuala Madu telah dinanti Dalam menyemarakan bulan Ramadan di masing-masing tempat yang telah ditentukan Humam Mahdi memberitakan dari Langkat Sumatera Utara Dari Sumatera Utara kita beralih ke daerah istimewa Yogyakarta Setelah mengikuti ujian kader persyarikatan, kader tingkat 6 Mualimin kembali harus menempuh tahap ujian akhir persyarikatan Yakni Darul Arkom Purna yang merupakan finishing touch kesiapan para kader pasca lulus dari Madrasah Mualimin Diadakan di Wisma Darmais Kulon Progo Yogyakarta Acara dihadiri Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busromu Kodas dan Dr. Agus Taufikur Rahman Selain itu beberapa pimpinan tertinggi majlis dan pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah istimewa Yogyakarta Ikhwan Ahada, Hamim Ilyas, Hoyeruddin Basori, Zuli Kodir, Rita Pranawati, Ismail Fahmi, Bahtiar Dwi Kurniawan, dan Nasrullah Larada Dalam sambutan yang disampaikan Direktur Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta berharap Seluruh kader dapat mengikuti kegiatan Darul Arkom Purna Yang merupakan bagian dari proses lahirnya kader-kader Muhammadiyah Dan penggerak persyarikatan dalam gerakan Amar Ma'ruf Nahimunkar Diselenggarakan Darul Arkom Purna Bagi kader tingkat 6 yang merupakan sebuah kegiatan dalam rangka untuk bisa memastikan Bahwa apa yang akan lahir dari Madrasah Mualimin Muhammadiyah Adalah sosok-sosok kader Langsung penyempurna amanah persyarikatan umat bangsa Bahkan juga untuk dunia Darul Arkom Purna ini menjadi penting Sebagai finishing touch Asibullah al-akhirah Bagi siswa kader tingkat akhir di Madrasah Mualimin Muhammadiyah Utamanya yang berkaitan dengan pembinaan kekaderan dan kepemimpinan Termasuk juga di dalamnya Ikut serta berbagai rangkaian aktivitas kegiatan Organisasi santri di Madrasah Mualimin Muhammadiyah Dan saat ini berada di Darul Arkom Purna Setelah juga dipastikan Mengikuti ujian kader Yang diuji langsung oleh para pimpinan-pimpinan inti persyarikatan Dalam kegiatan ini juga diadakan outbound Dalam rangka membangun kekompakan Dan kesolidan angkatan Kegiatan Darul Arkom Purna merupakan kegiatan pengkaderan wajib Yang harus ditempu setiap siswa di Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta Setiap tahunnya Ahmad Tino memberitakan dari Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Masih dari kota pelajar Yogyakarta Pemirsa Dalam rangka mengisi kegiatan Ramadan yang lebih produktif Melalui urusan bahasa Mualimin kembali mengadakan dauroh baca kitab Dengan metode manhaji Yang diikuti oleh kader tingkat 2 Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta Kegiatan dauroh ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap libur di Madrasah Mualimin Muhammadiyah Duna mengisi kegiatan libur siswa lebih produktif Selain itu juga menguatkan dan menyiapkan kader-kader ulama Agar lebih fasih dalam membaca kitab Dan tentunya mengasah kemampuan bahasa Arab Kegiatan yang diikuti oleh 24 santri ini digelar di kampus Induk Madrasah Mualimin Muhammadiyah Dan dibimbing langsung oleh Husnul Kulukul Kur'ani Yang merupakan pengajar asal Lamongan, Jawa Timur Menurut Husnul, metode manhaji ini menjadi metode efektif yang dipakai Karena para santri dengan mudah menghafal melalui nada-nada yang dibuat Sehingga lebih memudahkan dalam mengingat isi dari kitab yang dihafalkan Selain itu dengan menggunakan metode talaki tatap muka langsung Antara siswa dan pengajar Pembelajaran baca kitab menjadi lebih interaktif Sehingga ketika ada hal yang kurang paham Santri bisa langsung bertanya kepada pengajar Munzilin selaku urusan bahasa Madrasah Mualimin Muhammadiyah berharap Hasil dari membaca kitab ini mampu menjadi bekal para santri Dalam menempuh studinya di Mualimin Dan bekal ketika melanjutkan pendidikan kejenjang perkuliahan di Timur Tengah Baik Alhamdulillah saat ini Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta Sedang melaksanakan kegiatan dauroh baca kitab metode manhaji Dauroh ini sudah dimulai sejak tanggal 12 sampai dengan tanggal 21 Maret Alhamdulillah jumlah peserta yang ikut ada 24 siswa Dan selama satu pekan kurang lebih ini mereka sudah menyelesaikan satu kitab Satu jilid kitab manhaji Dan ini kegiatan bertujuan untuk menyiapkan kader-kader ulama Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta Sehingga mereka memiliki kemampuan dan kapasitas bahasa Arab yang baik Selanjutnya juga mereka diharapkan ke depannya bisa melanjutkan ke jilid-jilid berikutnya Dan semakin kemampuannya semakin meningkat dan juga siap untuk menjadi para kader ulama Lulusan Mualimin yang nanti bisa juga melanjutkan studi mereka ke beberapa negara Timur Tengah Ahmad Tino memberitakan dari Yogyakarta Pemirsa jangan kemana-mana tetap di pesantren Ramadhan Kembali lagi di pesantren Ramadhan Di segmen kali ini pesantren Ramadhan ingin menampilkan bakat menyanyi dari siswa Daru Arkom Patean, Jawa Tengah Kita simak videonya berikut ini Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Alhamdulillah Selamat menonton! Saya menyampaikan Seorang Terima kasih telah menonton Selamat menonton! 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 Pahala yang kita dapat Biasa, tapi kalau di bulan Ramadan Pahalanya itu Berlipat ganda Allah telah menegaskan ini Mungkin cukup sekian yang dapat Saya sampaikan, kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Jika ada yang benar, maka datangnya Dari Allah, dan jika ada yang salah Itu datangnya dari kekhilafan saya Sebagai manusia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh